. Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipidexus, Bares Krimpolri menetapkan dua orang tersangka lagi dalam kasus robot trading FIN888. Kini total ada empat orang tersangka dalam perkara tersebut. Direktipidexus, Bares Krimpolri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penetapan itu berdasarkan laporan polisi nomor LPB 00772 2022 SPKTB ARES KRIM Polri, tanggal 11 Februari tahun 2022 dan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 171 IRS, pukul 1.24. 2023 di Tipidexus, tanggal 2 Januari tahun 2023. Dugaan Tindak Pidana Kegiatan Usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dan atau Dugaan Tindak Pidana Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dan atau Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Pencucian Uang, jelas Wisnu dalam keterangannya, Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023. Empat tersangka dalam perkara itu, kata Wisnu yakni PS, CC, S, dan SG. PS dan CC yang pertama ditangkap dan telah ditahan di rumah tahanan Rutan Bares Krimpolri. Saudara PS berperan selaku leader yang memperkenalkan pertama kali produk FIN888 kepada member di Indonesia, dan saudara CC berperan sebagai leader saat ini telah ditahan di Rutan Bares Krimpolri, ujarnya. Sementara dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yakni S dan SG. Keduanya kini masih menjadi buron kepolisian. Saudara S selaku direktur dari perusahaan exchanger. Saudara SG warga negara Singapur selaku pemilik broker Summit Red FX, kata Wisnu. Lebih lanjut Wisnu menyatakan berkas perkara PS dan CC kini telah lengkap atau P21. Kini, pihaknya tengah melakukan persiapan tahap dua penyerahan kedua tersangka kekejaksaan Agung-Kejagung. Di sisi lain, dia menyatakan polisi juga masih melakukan pencarian terhadap kedua tersangka lainnya yakni S dan SG. Melakukan penangkapan dan pengejaran S dan terhadap SG, WN Singapur sedang proses koordinasi dengan Div Hubin Terpolri, kata Wisnu. Wisnu mengatakan jumlah korban dalam perkara tersebut kurang lebih sebanyak 500 orang dengan total kerugian mencapai 167 rupiah miliar. Pada hari ini, Rabu 12 per 4 sejumlah korban kasus penipuan robot trading FIN888 mendatangi gedung bareskrim. Mereka meminta penyidik menangkap pelaku utama dari kasus tersebut. Kuasa hukum korban, Oktavianus Setiawan, mengatakan FIN888 telah beroperasi sejak 2019. Pada Desember tahun 2021, mulai terjadi skam dan investor tidak bisa melakukan penarikan dana. FIN888 ini mulai beroperasional itu Oktober tahun 2019. Pada saat 2019 ini mulai terjadi skam dan tidak bisa melakukan penarikan itu pada bulan Desember tahun 2021, kata dia. Oktavianus menduga adanya upaya melindungi orang besar di kasus ini. Oleh karena itu, ia mendatangi bareskrim untuk meminta penyidik bekerja secara profesional. Kami menduga bahwa ada upaya melindungi orang besar di kasus FIN888 TPPU dengan kedok penipuan ini yang dimana kami menantang dari pihak bareskrim, pihak penyidik dan juga kejaksaan untuk bekerja secara profesional dan transparan, katanya. Terima kasih telah menonton!